rawon khas pelora rawon yang paling beda dari rawon lainnya karena kuahnya kental dengan santan dan penuh dengan rempah rasanya gurih, manis, pedas, pokoknya enak banget ini cara bikinnya siapkan bawang putih, bawang merah, laos, cabai keriting, jahe kunyit, kluwek, cabai rawit serai, pala, kayu manis, kemiri, lada putih, ketumbar daun salam juga ya nah kalau disini daun salamnya dirangkai kayak gini teman-teman kalau untuk santannya pakai kelapa tua asli yang diparut jadi gak pakai santan instan karena rasanya beda lalu daging sapi yang sudah direbus pertama-tama si kluweknya direndam dulu lalu bumbu yang disebutkan tadi kecuali serai dan laos diulak sampai halus ya begitu juga dengan kluwek yang sudah direndam pastikan semuanya halus dan tercampur rata teman-teman setelah itu daging sapinya juga dipotong agak tipis kenapa? agar nanti bumbunya meresap dan juga tekstur dari dagingnya lebih empuk jangan lupa peras kelapanya agar menjadi santan bawang merah selain tadi diulek juga ada yang diiris ya fungsinya agar saat digoreng seperti ini aromanya akan lebih kuat dan menambah nikmat tentunya goreng terus bawang merahnya sampai harum setelah harum tambahkan bumbu yang diulek tadi dan laos yang sudah digepret jadi ini tuh beda dari rawon yang biasa kita makan dengan kecambah dan tulur asing ya teman-teman bumbu terus diaduk dan dimasak sampai benar-benar matang dan harum karena banyak bumbu rempahnya jadi kalau kurang matang nanti suka bau langu gitu lalu tambahkan daging sapi yang tadi sudah diiris dan air secukupnya lalu terus diaduk ya dan dicampur sampai rata dan bumbunya meresap tambahkan kecap manis sesuai selera kalau suka manis kecapnya boleh ditambahin nanti tapi kalau kurang suka bisa dikurangin sampai ini benar-benar bersiapur siapkan santan di atas wajan lalu masukkan bumbu dan daging yang tadi sudah ditunis ke dalam panci yang berisi santan terus masak daging dengan santan dan bumbu lalu tambahkan penyedap dan koreksi rasa ya teman-teman setelah ada mendidih masukkan serai lalu tambahkan daun salam dan daun jeruk yang sudah dicuci bersih masak terus sampai airnya menyusut dan kental taram seperti ini hasilnya rawon khas blora dengan cita rasanya yang paling beda dari rawon lainnya gimana berani coba tanpa harus ke blora kamu udah bisa masak ini di rumah gampang kan? selamat mencoba dan semoga bermanfaat jangan lupa like, komen dan subscribe ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh